Penyidik Polda Metro Jaya masih mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus penyelanggunaan narkotika oleh aktor Steve Emanuel. Polisi mencium kejanggalan atas keterangan Steve mengenai masuknya narkotika jenis koken dari Belanda. Penyidik Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya masih mendalami keterangan aktor Steve Emanuel tentang asal-muasal narkotika jenis koken miliknya. Polisi menilai keterangan Steve tidak konsisten dan janggar mengingat tidak mudah membawa narkotika melewati pemeriksaan di Bandara Kelas Internasional. Karena pengakuan daripada tersangka bahwa narkotika jenis koken itu di Indonesia kurang bagus. Artinya jelek lah katanya seperti itu, kurang bagus. Yang bagus dari Belanda, makanya dia ada di Belanda ngambilnya. Nah ini kita masih mendalami kembali dia itu dengan siapa ya karena dia sudah mengundangkan sejak tahun 2008. Dia ada sudah 10 tahun itu. Nah kita kan perlu mendalaman kembali kepada tersangka tersebut. Enggak mungkin dia sendirian ya, tapi tentunya pasti dia kan awalnya dia dari teman. Steve diancam dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara minimum 5 tahun dan maksimum sumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Gatok Triklaksono, M. Proshit, ANYUS melaporkan.